Sebanyak 15.000 lebih mahasiswa baru UB mulai mengikuti program PKK Maba yang berlangsung selama 3 hari sejak hari Senin hingga Rabu besok. Para mahasiswa ini akan mendapatkan berbagai materi tentang wawasan kebangsaan, wira usaha, dan materi kehidupan kampus. Mahasiswa baru UB ini berasal dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Wakil Rektor UB bidang kemahasiswaan, Dr. Setiawan Nurja Sakti pada laporan penyambutan mengatakan, tiga besar asal mahasiswa adalah Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Ke-50.488 mahasiswa itu semua nampak dalam keadaan segar bukar, sehat walafiat, cerah keria, penuh optimisme. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Semoga kebukaran ini dapat terus terjaga hingga mereka lulus nantinya dari Universitas Pramijaya. Berdasarkan asal provinsinya, mahasiswa baru Universitas Pramijaya berasal dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dengan tiga sebarang terbesar dari Provinsi Jawa Timur, kemudian Provinsi Jawa Barat, dan setelah itu DKI Jakarta. Ada pemahasiswa baru kali ini terbagi dalam 65 kluster yang hadir mengikuti rangkaian ordik dan ormawang serentak. Mulai tanggal 14 hingga 16 Agustus. Mereka tersebar dari 8 venue, Samantha Tidak, Korpel Tamina, UB, Sport Center, gedung-gedung yang ada di berbagai fakultas. Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Kediri, dan UB, PSDKU UB Kediri. Para mahasiswa ini akan mengikuti materi dari 11 lokasi yang tersebar di beberapa gedung universitas dan fakultas yang ada di Universitas Pramijaya. Program berita Sapa Maba ini dipersembahkan oleh UB TV dan didukung oleh VOE Indonesia.